Dua Mulia Dia sendiri menjelekkan dirinya Lihat di cermin Kok saya jelek ya Nah apalah Jadi dia menjelekkan sebenarnya Ciptaan Allah, kita ini ciptaannya Allah Mau jelek di mata kita Tetap ciptaannya Allah Jangan bilang begitu Ada doa yang kata Nabi SAW Kalau kita ingin diberikan ketampanan Kecantikan, ada doanya, mau tau gak? Bulan depan aja Allahumma ahsinni Kama ahsan takhalkika Itu doanya Allah maahsinni ya Allah Sempurnakanlah aku Kata para ulama ini berhubungan dengan masalah paras dan fisik Allah maahsinni kama ahsan takhalkika Ya Allah sempurnakan Parasku dan fisiku sebagaimana engkau Menyempurnakan penciptaanku Manusia diciptakan sempurna Wa ahsin khuluki kama ahsan takhalki Dan sempurnakan akhlaku Ya semua yang berhubungan dengan Apa namanya Karakter-karakterku Sebagaimana engkau menyempurnakan ciptaanku Ini diantara hal yang Kita ucapkan Jadi jangan menjelek-jelekkan diri Kata Nabi SAW Jangan doakan buruk buat diri kalian Keluarga kalian dan harta kalian Sehingga malaikat lewat mengaminkannya Maka terjadilah Ya Misalnya dia bercanda sama istri atau sama suaminya Menyesal nikah sama kang musya sama yang itu Bercanda Jadi dia tidak sadar Ternyata kalimat menyesalnya yang jadi doa Jadi dia selama hidup selalu punya masalah Kenapa menyesal Alhamdulillah kamu jadi pasangan saya Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama Di jalan kebaikannya Kan jadi doa Ini baik Beli baju Nyesal beli baju Dibu saya beli yang sana Sudah ada di depan mata Ya Allah berkahi Doanya ada kan Pakai baju baru ada doanya Allah minni as'aluka khairaha wa khaira ma suni'a Allah minni as'aluka khair wa khaira ma suni'a lahu Ya Allah aku minta kebaikannya baju ini dan kebaikan bahan-bahannya Wa udubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu Dan jauhkanlah aku dari keburukannya dan keburukan bahan-bahannya Kata para ulama Orang kalau baca ini Allah berkahi pakaiannya Orang kalau dia pakai nyaman Orang kalau dia suka Walaupun mahal kalau dia pungkiri Dengan kalimat nisanya yang buruk Maka akan jadi buruk Dan seterusnya semua begitu ya Semua kemasalah ini Kendaraan Banyak orang begitu Jadi dia tidak bersyukur Dia tidak mengatakan sebuah nikmat Tapi selalu memungkiri Mana kendaraan kamu Itu mobil Tapi ya sudah sekian tahun Alhamdulillah mobil itu sudah Bawa kita berapa kali ke banyak tempat Pekerjaan Menyelamatkan dari panasnya matahari Hujan dan seterusnya Kalimatnya harus baik Dan ini Masuk dalam masalah Bisa mengundang murkanya sampai cipta Allah subhanahu wa ta'ala Dan masalah-masalah yang kecil Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!